Terima kasih. Kantor pengacara RMP, Dr. DRA, Risma Situmorang, SH, MH, menangani kasus dugaan malpraktek di Rumah Sakit Umum Dr. Birngadi Medan, Sumatera Utara. Seorang pasien wanita meninggal dunia, lalu melakukan bugatan perdata di pengadilan negeri Medan. Menurut saksi fakta suster perawat yang menangani pasir, saat pasien mau dicitiskan, untuk mengetahui sakit kanker dideritanya ternyata RSO Birngadi tidak punya alat CTSC Anangyagrafi, menyebabkan pasien meninggal tidak mendapatkan pertolongan. Selamat sore Ibu Risma. Ya, berjumpa lagi kita di kantor advokat Ibu Risma Situmorang dan partner Bu ya. Untuk selama ini jadinya yang ditanganin oleh Ibu Risma kasus-kasus malpraktek Bu ya. Apa saja Bu yang ditanganin sekarang? Oke, terima kasih Pak Dori dari SHOTV. Jadi kalau kasus malpraktek yang sekarang sedang ditangani oleh kantor Risma Situmorang dan partner, ya ada kasus dugaan malpraktek yang terjadi di Medan ya, di Rumah Sakit Umum Dr. Birngadi Medan, yaitu seorang pasien ya, almarhumah, Ibu Konglah meninggal dunia. Awalnya diduga karena akibat tabung yang tempatnya itu kosong, tabungnya kosong. Tapi setelah kita lakukan bugatan perdata di penduduk negeri Medan, ternyata dari keterangan daripada saksi fakta ya, saat itu kepala perawat, suster yang menangani bertugas saat itu, ternyata penyebab, salah satunya penyebab meninggalnya pasien ini adalah karena pada saat pasien ini akan dilakukan siti scan aneografi untuk mengetahui kangren ataupun diabetes yang dideritanya, ternyata Rumah Sakit Peringa di Medan tidak memiliki alat siti scan aneografi. Sehingga dokter DPJP saat itu merujuk pasien untuk lakukan pemeriksaan siti scan aneografi ke Rumah Sakit Adamalik Medan. Ternyata sampai 6 hari surat rujukan tersebut tidak dikirimkan oleh pihak Rumah Sakit. Sehingga sampai hari ke-6, pasien meninggal tanpa mendapatkan suatu pertolongan mengenai penyakit kangrenya. Jadi itu sekarang sedang berproses di Mahkamah Agung mengenai jukuran dan kirurgi dan dokternya akhirnya kami laporkan ataupun kami ajukan ke Majelis Kehormatan Disiplin Telekteran. Karena ternyata ada dugaan dokter DPJP penanggung jawab pasien itu lalai untuk mengecek kembali apakah surat rujukan yang dibuat DPJP ke Rumah Sakit yang lebih memiliki alat ternyata tidak dikirimkan ataupun dilaksanakan oleh tenaga kesehatan perawat saat itu. Jadi itu sedang berproses di Majelis Kehormatan Disiplin Telekteran dan di Kasasi Mahkamah Agung. Satu lagi tapi yang paling menurut saya prihatin ya. Sekarang sedang kami tangani di MKDKI dan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saya tidak menyebutkan nama karena belum ada putusan ya, masih berproses. Seorang dokter, seorang dokter spesialis, ya spesialis kecantikan dan kulit menjadi korban. Korban juga malah praktek pada saat ingin mempercantik anatomi hidungnya. Ternyata apa yang diharapkan tidak seperti yang diinginkan ataupun dijanjikan oleh dokter yang menangani dokter ahli kecantikan. Sehingga hidungnya mengalami perubahan, bahkan sekarang terjadi dia mengalami, pasien ini mengalami sesak nafas, ya agak sulit bernafas. Jadi itu yang menjadi, apa namanya, keterlihatan saya, seorang dokter pun ketika menjadi pasien bisa jadi, menjadi korban jugaan malah praktek. Tapi belum ada putusannya, jadi ini kasus yang menurut saya cukup diperhatinkan. Tapi penegangan hukum, dia terus berlangsung ya, berlangsung karena masih proses tahap mediasi. Jadi tahap mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu aja sekarang, Mas.